Halo, selamat datang di Youtube channel Sajian Sedap. Kembali lagi bersama saya Resi. Dan saya Indri. Di segmen baru ya? Iya betul. Apa sih segmennya? Jadi kita tuh ada segmen baru namanya Adu Sedap. Sedap. Adu Sedap. Sedap apa sedap nih? Iya aku maunya sedap. Jadi Adu Sedap. Dan kali ini kita mau nge-review gak sih? Metal, Adu. Iya betul. Tetapi ini sesuai dengan lidah kita ya? Iya. Jadi kita tuh nge-review berdasarkan pengetahuan yang kita cari di sumber-sumber yang ada gitu ya. Gak di endorse. Iya betul dan pastinya kita ini gak di endorse ya. Dan ini berdasarkan lidah kita ya. Jadi kalau misalnya kita bilang enak dan kalau misalnya kalian bilang gak enak itu selera ya? Iya selera. Lidah kita masing-masing. Kalau rasa itu selera ya? Betul. Kita langsung aja kali ya. Langsung ya. Langsung ya. Yang pertama kita mau cobain dulu dari si. Diamond. Iya ngomongnya gitu ya. Diamond. Diamond. Masa diamond? Jadi semuanya yang kali ini kita mau cobain itu susu yang plain gitu ya. Bukan yang coklat. Bukan yang strawberry gitu. Iya betul. Jadi bener-bener yang plain nih. Nah kali ini yang diamond ini susu segar. 100% susu segar. Pasteurisasi. Nah ini yang menarik. Karena di setiap kemasan meskipun dia sama nih ya. Sama susu segar, fresh milk. Tapi ini tuh ada beda-bedanya ya. Ada yang pasteurisasi. Ada juga yang UHT. Nah itu aku taunya itu doang. Selanjutnya gak tau tuh. Nanti kita kulik ya. Tapi kita coba-cobain dulu nih. Icip-icip dulu. Jadi yang pertama langsung aja kali ya kita cobain. Kita buka ya. Kita coba. Nggak dikocok dulu gak sih? Nggak dikocok dulu gak sih? Nggak obat. Mungkin kan kalau susu gitu ada tulisannya. Iya kan? Ya enggak pun bisa sih. Jangan dikocok-cocoknya deh. Kita buka. Ini masih di segel. Dan ini kalau kita lihat expired date-nya itu dia deket ya? Deket ya. Sebulan gitu ya dari sekarang. Kan sekarang September. Ini tuh Oktober. Oktober 2021 dia udah expired. Kita coba. Ini kita pakai gelasnya agak kecil aja. Supaya gak mabok susu. Ayo tuang. Mau dituangin. Enggak. Kira ini yang mau dituang. Iya dia mau jadi. Abis itu. Iya. Dia aus. Ternyata aus. Banyak banget. Eh jadi kalau dari warnanya. Iya warnanya warna-warna susu sih. Jadi dia gak terlalu yang putih cerah. Dan gak terlalu yang kuning. Ada yang kayak kuning banget gitu. Ini kayak putih tulang gitu loh warnanya. Kamu pernah lihat tulang? Tulang ayam. Mungkin ada tuh ya. Warna putih tulang. Coba. Nah ini warnanya kayak gitu. Jadi gak terlalu putih banget. Encir. Gak terlalu kentol gitu. Pernah mau minum susu sapi yang asing? Pernah. Beneran? Serius. Tapi yang gak dari sapinya langsung ya. Iya. Iya tapi yang gak kemasan gitu kan. Yang langsung dari peternakan. Beneran. Betul beneran. Karena kan daerah rumah ini tuh deket sama peternakan sapi. Losok ya kayaknya rumahnya ya. Dan dia tuh jual-jualin kayak gitu. Susu-susu literan gitu. Dan biasanya orang tua suka beliin dari kecil tuh suka banget. Ya pakai putih tulang kaca gitu gak sih? Enggak. Kalau dulu sih masih kemasan plastik ya. Masih kemasan. Ini langsung aja kita coba. Mau kayak mulat ya sih. Gak bisa masuk. Coba kita icit. Tunggu, tunggu. Tunggu, tunggu. Apa ya ini rasanya ya? Udah lama sih gak minum susu yang plain gini ya? Rasanya itu gurih tapi gak terlalu gurih. Gurih tapi ini tuh agak sedikit ada manis-manisnya gak sih? Jadi dia tuh gak gurih banget. Gak ngiklan ini. Eh tutup lagi bentar tumpah. Oh iya betul. Jadi ada manis-manisnya tadi katanya, kayak iklan air mineral ya Betul, jadi dia emang agak sedikit, kalau menurut aku ya, dia tuh agak sedikit manis, terus gurih, gurih sih udah pasti ya Manis enggak ketemu ya kalau saya, gurih sih tapi Cuma kalau dari aromanya tuh enggak terlalu ini sih, enggak yang kayak, kan ada tuh yang bau susu banget gitu ya, kalau ini enggak terlalu Jadi kalau yang ini tuh pasterisasi Pasterisasi Tapi dia 100% susu segar gitu Betul Iya gitu, jadi kalau aku sih belum nyobain lain yang lain ya Iya Kalau dibanding susu yang segar, asapi, enak yang ini Aku lebih suka ini sih Coba kita, supaya tahu susu manis lebih enak, kita harus ada susu yang kedua, ketiga, keempat Nah, yang selanjutnya ada green Green fill Iya, hijau ya Nah ini mungkin yang dimasuk kali ya, kan rata-rata kemasannya tuh biru putih gitu Nah ini dia Banyak kalau produk susu, dairy itu putih, eh biru putih gitu ya Nah ini tuh warnanya beda Ini hijau putih, hijau Dan dia enggak ada gambar sapi Nah ini dia juga, tulisannya sih full cream milk UHT UHT dari 100% fresh milk juga nih sama Cuma dia beda proses memanasannya ya Iya beda sama yang tadi Yang ini UHT Kalau ini UHT, kalau yang tadi itu pasterisasi Cuma kita kocok Nah ini lumayan menjadi salah satu kesukaan orang-orang ya Si green fill ini ya Iya, ini sama yang satunya lagi tuh Yang... Yang kepe, pokoknya kita lihat nanti Iya Kita buka dulu Ini sedotanya lucu banget ya Iya, kalau dia tuh pendek terus bisa dipanjangin Iya Enggak aja Udah dikocok? Udah Susah ya nuangnya ya yang bisa Nah udah Ini warnanya putih banget gak sih? Iya, dari yang tadi ya Betul, putih banget Nah kalau ini warnanya lebih putih dari warna yang tadi Sebelumnya Iya, dari Iya, sama-sama susu sapi segar ya 100% Jadi dikomposisinya tuh gak ada bahan-tambahan lainnya Bener-bener 100% susu murni Kita menyanyi Jangan dilanjutin Teng-teng-teng-teng 100% Iya bener ini 100% susu murni segar Sekarang kita cobain Karena kalau dari warna beda ya sama yang tadi Ini malah lebih gak beraroma Ini yang krimi Milki-milki bukan krimi ya Enggak gurih Enggak gurih ya Enggak gurih ya Enggak sih Kurihnya Walaupun emang gak strong banget sih Tapi berasa gitu Cuma kalau ini tuh susu ya Gitu ya Iya, kayak Pokoknya kayak krimi-krimi gitu loh Lebih krimi dari yang si tadi Milki-milki gitu Dan dia warnanya lebih bersih dari yang warna sebelumnya Ini kan tadi kotor Enggak kotor Bukan bersih Lebih putih gitu Warnanya lebih putih Yang tadi tuh agak kekuningan Kayak putih tulang Putih tulang Ini putih banget Putih banget Terus apalagi nih Dan ini lebih agak encer gitu ya Iya Lebih encer dari yang tadi Kalau kita lihat Tadi udah disebutin ya Komposisinya Ya bener disini tuh komposisinya Dari 100% susu sapi segar Nah ini tuh ada tuasannya juga gak sih Misalkan udah dibuka tuh Seberapa hari harus dikomposi gitu Ada dong Berapa? Kalau ini harus segera dihabiskan Segera dihabiskan Segera habiskan setelah dibuka Berarti dia gak bisa Karena emang sebenernya ini Kemasan sekali minum gitu ya Betul Jadi sebaiknya jangan ditunda-tundang Habisinya Kalau yang tadi memang dia Ukurannya agak besar tuh Sesu over Jadi sekitar 350 mili Jadi mungkin Kalau untuk masakan atau minuman Mungkin suka dipakai setengah-setengah ya Jadi Dia sebelum 5 hari harus habis gitu Kalau ini sih takaran sajinya 250 mili Jadi sesuai sama Sekotak gitu Iya sesuai sama ukuran ini Abisin deh Nah ini nih yang ketiga Yang ketiga Ini Punyanya Frisian Flag Ya Frisian Flag Frisian Flag Frisian Flag Kalau dia nih Kalau aku tadi udah baca-baca ya sedikit Jadi dia tuh gak pure 100% susu sapi segar Karena dia ada tambahan bahan lainnya tuh Makanya namanya full cream Ya gak sih? Apa beda ya? Full cream Nah ini tuh kalau Kita lihat komposisinya itu Dia ada susu segar, air, susu sepi bubuk, bubuk kue, lempak susu, penstabil nabati dan juga vitaminnya juga Dan ada vitaminnya nih Jadinya ditambahin atau di fortifikasi gitu lah sama vitamin gitu Kocok dulu Iya Soalnya udah suka ada tulisannya gitu loh sesuapers ya Kalau mau minum susu itu dikocok dulu Oke kita coba Oke Kenapa kita gak buka gunting disini ya? Iya padahal gak gunting tau Niasahin diri sendiri emang Ini warnanya lebih Terlupa uni Lebih kuning Putih gading Kuning-gading Kuningan Digading jadi tulang Wah gelas kita beda Iya Iya Ini warnanya lebih Lebih kekuningan lagi dari yang awal Ini tadi kan di Cirebon ya Sekarang kekuningan Kalau mau nyamu maaf ya Kita gaset frekuensi Hmm Ini 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 Enak Gurih manis Ya kan Gurih manis Kalau ini lebih rich lagi ya rasanya ya Jadi ini Semuanya ada kayak Agak Manis Tapi gak yang manis banget gitu ya Dia agak sedikit Sedikit ada rasa manisnya Terus ada lebih creamy lagi Lebih milky lagi Kan warnanya juga dia beda tuh sama yang sebelum-sebelumnya Betul Mungkin karena ini tuh ingredientnya udah banyak campuran kali ya Jadi tuh rasanya jadi lebih kaya lagi Lebih enak nih kalau sih susu full cream, fresh yang fresh Mungkin karena kebiasaan minum susu yang selanjutnya ini ya Jadi tuh yang dipikiran itu rasanya kayak gini nih yang Rasa susu yang bener yang kaya gini gitu ya Menurut kita ya Tapi kan kalau mungkin yang biasa minum yang 100% fresh milk mungkin beda lagi tuh rasa lidahnya ya Betul Oke sekarang Jadi kita langsung aja ke yang terakhir Lanjut Sekarang yang terakhir Lanjut ke susu terakhir Nah ini nih yang mungkin salah satu merk yang sesuatu persuka beli gitu Familiar banget ya Iya Suka beli Aku juga Ini sih sebenernya Kalau ini dia sama full cream dan dia ada tulisannya susu UHT Jadi ini bukan pasterisasi ya Iya jadi dia sama ada tambahan bahan lainnya di susunya Bukan kaya yang pertama dan yang kedua Oh iya betul Itu dia bener-bener susu itu kan Susu sapi segar ya Iya jadi ini komposisinya tuh udah banyak Misalnya susu sapi segar dan susu skin Bubuk, pet, sabi nabati, garam Tanpa pengawet Ini pake wei-wee tadi gak? Enggak, gak pake yang wei, gak pake yang apa nabati gitu tadi tuh Kan ada tuh pengemulsi Bukan emulsi Yang stabil Yang buat penstabil itu Gak pake gunting Gak pake gunting Gak tau gunting Sip-sip-sip Dari tadi kali ya bu Iya maaf Kalau ini kada luarsanya tuh Lama Masih 2022 Jauh ya ketahun Tahun kurang sih Tapi ya lama lah ini mah Nah coba ya Bukanya kecil banget ya Udah pake gunting Enggak kan gini nih Nah Mata ditakut Pasti dibuka gitu Tadi masih terlalu penuh Aku tumpah Kalau ini warnanya hampir mirip sama yang pertama Sama produk diamond tadi Kayak putih tulang aja gitu ya Enggak begitu Jadi ini yang paling kuning gitu? Bukan Enggak maksudnya Oh kalau yang Kalau menurut aku yang Yang lebih warnanya Lebih agak kekuningan itu Yang Christian flag Iya Yang Christian flag Karena tadi yang greenfield itu Dia putih banget Iya bener Kalau ini tuh mirip sama yang diamond gitu warnanya Coba kita Coba ya Ini ada baunya kalo ini Iya Iya Bau-bau susu-susu gitu Coba setelah nyobain Christian flag tadi ini kayak kurang ya? Iya enggak? Karena Yang tadi tuh gurih, manis Nah yang ini tuh Kan ini malah kayak agak asin gitu gak sih? Pas pertama masuk mulut itu Iya Iya Maksudnya bukan asin yang kayak sayur soap gitu ya So far Jadi asin-asinnya susu tuh ya Ya segitu aja enggak Yang asin-asin banget Tapi agak sedikit gurih Tapi ini kalo menurut aku Dia lebih creamy lagi udahannya Creamy yang enggak manis sih Lebih milky lagi Cuman emang manisnya itu lebih manisan sih Yang Christian flag tadi Jadi kalo dari empat tadi tuh menurut aku yang rasanya paling rich tuh Yang si Christian flag itu ya Kalo rasanya Karena strong gitu semuanya Gurih, manis dan Masih perpaduannya tuh pas banget ya? Iya sih enak sih Cuma Ya lebih strong lah daripada yang Empat brand ini gitu Betul Oke jadi kita bakal ngeranking nih sesuai Selera kita Dicobain tuh Jadi dari yang paling disukai Sampai yang biasa juga Bukan gak disukai ya Tapi kayak dari yang paling suka banget Sampai suka aja Iya betul Kalo aku ya Dari yang pertama itu Christian flag dulu Terus Ultra Diamond Terus Green Selidah sih Ini gak ikut-ikutan ya Tapi emang bener Christian flag tadi tuh kan emang Semua rasanya itu Ada disitu ya Pas banget Kalo suka rasa-rasa yang strong gitu Pasti pilihnya yang Christian flag itu Tapi kalo yang gak suka Yang sukanya bener-bener plain Pasti pilihnya yang green Iya Atau enggak yang diamond Tapi dari yang masih darah saja Masih ada sedikit manis-manis gitu ya Iya Selanjutnya pilih-pilih aja terus Bersama dong pilihannya Sama berarti Urutannya Enggak ini ya Enggak kreatif dia ya Coba tadi gue yang kreatif Nah sebenernya dari keempat brand susu ini Ada banyak perbedaan yang di dalamnya ya Betul Jadi empat-empatnya ini gak bener-bener sama Karena semuanya itu beda-beda Bener Jadi di antara empat ini Jadi kedua Jadi sih dua-dua ini Ini dua Eh enggak Ini 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 Oh iya Berantem nih Betul Kalo dari komposisinya Ini sama-sama dari susu segar Pure Jadi dia murni Nah kalo ini sudah ada campuran lain Kayak bubuk dan lain-lainnya gitu Nah tapi kalo dari proses kemanasan ya Ada dua lagi kan Iya Jadi kebagi dua Nah dia bisa Jadi kalo ini kan ada tulisannya nih 100% susu segar Di bawahnya tuh ada tulisan Pasteurisasi Nah jadi susu pasteurisasi ini Prosesnya itu dia sudah melewati Apa? Sudah melewati proses pemanasan Di suhu 80-90 derajat celcius Jadi dia tuh suhunya itu gak terlalu tinggi Beda sama sesuai namanya ini UHT UHT itu High temperature Iya betul Jadi dia tuh suhu pemanasannya itu tinggi Antara 120-190 derajat Jadi itu dia beda-beda Tergantung dari si proses Dari si produknya masing-masing ini Gitu Nah terus tadi juga aku kalo gak salah tuh baca-baca ya Katanya kalo yang dengan penambahan itu Dia protein terus karbohidratnya tuh lebih Apa namanya Lebih rendah dibanding dengan yang gak ditambahannya Yang urine ya Betul Bisa kita bandingin kali ya Kalo yang ini proteinnya yang pertama 10% Terus kalo yang ini nih 11% Terus yang ini berapa nih Aduh kecil banget 13 ya Ini gak sih Ini proteinnya Ya 13% Yang ini 11% Ya kurang lebih antara Memang segitu ya 11-11an 12% Nah kalo menurut aku tuh Penting banget nih buat social lovers Untuk bisa baca Apa nih namanya Informasi Informasi Nilai gizi Yang ada di Samping-samping kemasan Produk-produk yang suka social lovers beli Karena itu Sama serving size-nya ya Iya betul Jadi gak semua Satu kotak gini bisa langsung diminum sekali Minum Bisa juga untuk dua porsi gitu Jadi harus dibagi dua Dan juga itu berlaku untuk Si keterangan nilai gizinya itu Berarti kalo satu kotak Dua porsi Berarti dikali dua tuh Itunya apa Nilai gizinya ya Betul Karena aku juga udah mau Cuka baca nih Soalnya kan lagi Tadinya enggak Tadinya minum-minum aja Pokoknya semuanya Apalagi kalo minuman manis ya Oh iya bener Kalo enggak yang cikit-cikit gede Kalo enak dong Kuih hajar Pada Kemasan langsung dihabisin Iya Empat kali Empat sampai empat kali Iya betul Seharusnya makannya sharing Tapi gak mau bagi-bagi kan Nah Nih Kak Indri Karena ini tadi kan Dia ngelewatin proses Pemanasan yang tinggi Nah jadi tuh Karena proses pemanasan yang tinggi ini Jadi tuh kadar Gizinya Dan juga nutrisinya Itu berkurang Oh gitu Nah itu kenapa Bikin dia itu jadi Lebih awet ya Bener lebih awet Lebih panjang Masa simpannya gitu ya Satu sampai dua tahun Untuk masa penyimpanannya Kalo ini kan cuma dua bulan deh kayaknya Iya Ini tuh satu sampai dua bulan Kayak yogurt ya Kak Bener-bener banget Kayaknya ini juga harus disimpan Di ciler nih Abis ini langsung kita simpan Di ciler Aku sih mau minum aja deh Ini 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 sih paling manfaat aku Kalo dia Gede Size-nya Oh mungkin kalo misalnya dia Size-nya itu sama kayak ini Harganya sama kali ya Ya jangan gitu dulu dong Dari keluar aja Dia beranggung yuk Gak tau nih Gak tau kira-kira Dari Farah itu Itu Murah ke mahal Ini murah Ini mahal Iya Kayaknya ya Kita Ya udah deh Kamu ikutin aja udah Ya udah deh Padahal maunya gini Set Oh iya boleh deh Boleh Kayak kayaknya sih ini ya Lebih mahal Iya Kayaknya ya Kalo aku tadi diamond ya yang paling mahal Coba dong tembak harga Sebenernya kalo beli tuh gak pernah net harga Tau kayak ambil gitu Sombong sama dia Eh maaf guys Bukannya sombong Ini yang paling mahal Oh tebak Bapak ya Kalo menurut aku range-nya ya Ini kan harga Eh enggak dong sebut Pasti jangan range Ini kalo ada Eh kamu ikutin aja Kalo misalnya 5200 2.. Misalnya 52211 rupiah gitu Iya yang mendekati Yang mendekati kan Oke 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 Ini Aku Iya dah dulu dulu Ini 5.. 5500 Kalo tau udah gak tau Maaf ya aku gak tau Iya terus Kalo itu gak tau ya harganya Eh enggak enggak Belom-belom Sumpah gak ngeliat tadi Belanjak Guys Kalo dia bener Belanja ya Marah marah Iya beneran gak tau Tadi gak ngeliat harga Kalo Ultra Ini yang berapa milih sih 200 Kan kalo yang itu 6.000 lebih ya Gak tau Kalo ini mungkin 6.000an Ini 6.000an lah Oh Perisian flag Tadi berapa? Ya sekitar 5.500 Sampai 6.000 lah Ini 5.000 Terus ini Ini berapa? Ini Antara 6.000an 5.800 800 Tuh dia beli gitu Aku nyarah Enggak enggak beneran Ini belum ngeliat Belom ngeliat Tapi ini kayaknya pisarannya sama nih kalo yang ini Hah? Oh kalo yang ini Oh iya Duh gak tau banget Kayaknya mahal deh 6.500 ya Eh enggak dong 6.500 Eh tapi kan ukurannya sama tuh Seribu Seribu mahal loh buat kita ya Bisa beli yang lain Diamond tuh 10.000an kayaknya Eh enggak Kak Aku biasanya beli susu diamond yang 1 liter itu 24-25 ribuan Ini 350 dibagi 3 Ngitung gak tuh ya? Sekitar 8.000 dong 12 Enggak deh 12.000 kali ya Ya kali ya Ya udah segitulah Ya bener banget ya Ini penggunaan 45.500 Oh Ya jauh dong gue Ya 5.500 Sambil 400 Wah Salah semua Kita berani Nebaknya Ya bubarin acaranya Bubarin Bubarin Iya Iya Ini berapa harganya? 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 Eh tadi nebak yang ini berapa? Ini berapa harganya? Ini berapa harganya? Udah yang ini Yang itu 8.000 Enggak nebak Orang gak tau Iya Nah jadi ini hasil Apa namanya? Aduh Aduh sedap Aduh 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 sedap sih Pulsis Susu segar Hari ini Eh aku mau nambahin satu lagi boleh gak? Apa tuh? Boleh Kalian itu pernah gak sih ngeliat Kalau misalnya yang suka Biasa mie Liat di barista-barista Oh iya 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 Susu diamond Biasanya memang diamond kan yang familiar banget Sering dipakai Ada lagi Alasannya Iya Alasannya kenapa dia pakai diamond Karena kan dia itu tadi Pasterisasi sendiri nih Dibanding tiga ini Kan dia proses panasannya tadi disebutin 80-90 derajat Jadi dia tuh kandungan gizi sama nutrisinya itu dia masih utuh Kandungan nutrisinya itu dia masih utuh Terjaga lah gitu Terjaga karena suhu yang rendah itu Nah karena lemaknya yang tinggi itu Jadi dia kalau misalnya Kocok-kocok ya aku tau tuh Mau buat apa namanya Mikrofoam gitu yang foam-foam Jadi jangan pakai susu yang ini nih Kalau Greenville itu kan dia kandungan lemaknya paling tinggi ya Bisa kali 14% Nah kalau misalnya lemaknya tinggi Ini tuh masih bisa menghasilkan si foam-foam itu Jadi jangan pakai yang dua ini Tapi kalau udah pasti Karena aku sering banget bikin dirumah ini Ibu Ong Serius Yaudah jadi Kita udah cobain Jadi buat yang udah nonton Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe Dan satu lagi Kalau misalnya kalian ada request ya Besok itu mau adu produk apa nih Boleh gang Gak cuma yang kemasan aja Tapi boleh Mie ayam, bakso, soto Ya apa aja boleh ya Terus boleh share tempat-tempatnya yang mesti kita beli dimana aja Boleh Terus kalau mau sharing susu merk lain yang lebih enak Boleh banget Terus di Youtube channel kita ada dua Jangan lupa di subscribe dua-duanya Di Youtube channel Sajian Sedap Dan juga Kursus Masak Sajian Sedap Dan satu lagi Tiga sosial media kita yang lainnya Ada TikTok, Instagram, dan juga Twitter Facebook Oh iya ada empat Facebook dilupain Ada empat Facebook, TikTok, Instagram, dan juga Twitter Namanya sama Sajian Sedap juga Terima kasih yang sudah menonton Dan jangan lupa nonton Aduh sedap lainnya Sampai bertemu di video-video berikutnya Bye 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 bye